Intro Ya pemirsa, sebuah mobil jenis minibus dini hari tadi mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 10 tol dalam kota Jakarta. Seorang terluka dalam kejadian ini. Kecelakaan bermula ketika mobil dari arah cawang menuju tomang mengalami kebocoran di salah satu ban hingga kehilangan kendali. Dan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling di tengah jalur tol. Di dalam mobil terdapat 5 orang di mana pengemudi mengalami patah tulang dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara itu dua mobil jasa marga langsung mengevakuasi mobil agar tidak membuat arus kendaraan di jalur tol dalam kota tersendam. Seperti inilah kondisi minibus yang mengalami kecelakaan di pintu keluar tol Brebes Timur. Kecelakaan ini terjadi saat mobil pribadi dari luas tol kejagaan brebes melaju kencang ke arah Cirebon hingga akhirnya menabrak sebuah motor yang menuju Tegal. Kecelakaan motini menewaskan satu orang sementara lima orang lainnya luka-luka. Untuk mengantisipasi kecelakaan pihak kepolisian akan menambah personil yang bertugas di pintu keluar tol. Selain itu kepolisian dihimbau, menghimbau kepada pemudik agar menjaga kecepatan kendaraan meski arus lalu lintas terpantau lancar.